Intro Halo Pren Kali ini gue mau nge-review adalah Mangkok CVT Jadi Mangkok CVT Itu dengan merek 4S1M Kita akan perbandingan dengan Bawaan aslinya Kebetulan yang di tangan gue ini Adalah untuk motor Beat Fi Itu bisa diaplikasi ke berbagai macam Generasi Beat Scoopy Fi maupun Karburator dan juga Vario Itu ada persamaannya Oke kali ini kita akan mengupas Apa sih perbedaannya Mangkok CVT Bawaan pabrik Dengan 4S1M Dari desain kita sudah terlihat Berbeda disini Banyak sekali lubang-lubang Atau Ventilasi untuk Membuang Hawa panas yang ada di CVT ini Ya selain disini Kita lihat disamping Juga ada perbedaan 4S1M memiliki lubang-lubang Dimana untuk membuang kotoran Atau juga memberikan Hawa agar lebih cepat dingin Nah selain itu Di bagian dalam juga ada perbedaan Jika bawaan pabrik ini hanya Polos Halus 4S1M memiliki permukaan yang lebih kasar Ya dia bergerigi Fungsinya apa Ya ini untuk Membuat Canvas atau Clutch landing itu Lebih rigid Jadi tidak mudah slip Tidak seperti yang ini Dan ini merupakan Salah satu solusi Bagi pengguna motor-motor Matic Yang mengalami Kita sebut gerdek Jadi biasanya gerdek itu Di saat kita baru Mau mulai jalan Itu motor itu Berasa gerdek Pendudutan Seperti itu Nah ini adalah Salah satu solusinya Dengan harga terjangkau Dan juga teknologi Serta kualitas Yang kami berikan Itu yang terbaik Bagaimana nanti Hasil reviewnya Tungguin terus Kita akan tes produk ini Di atas Zeno Oke friend Kali ini kita mencoba produk Dari Forosan M Yaitu Clutch Bell Atau yang kita sebut Adalah Mangkok Puli Setelah tadi saya Mereview Apa perbedaan Mangkok Puli Yang OEM Dengan produk Forosan M Dan kita lihat Bagaimana hasilnya Setelah kita mencoba Di mesin Dino Test Dari sini kita bisa melihat Grafik biru Adalah menggunakan Clutch Bell Atau Mangkok Puli OEM Standar Dan garis hijau Menggunakan Produk Forosan M Perbedaannya Itu dari putaran bawah Kita bisa lihat disini Ada perbedaan Antara biru Dan hijau Biru Biru Menghasilkan 8,6 HP Hijau Menghasilkan 8,8 HP Jadi disini Clutch Bell Atau Mangkok Puli Membuat Cengkraman Clutch Lining Atau Kampas Copping Itu lebih baik Ya jadi dari putaran bawah Tengah Hingga atas Pun menjadi Lebih baik Disini kita bisa melihat Perbedaan torsi Yang tadinya 22,9 HP Menjadi 23,4 HP Jadi ada kenaikan 0,5 N HP Juga ada kenaikan 0,2 HP Dengan hanya mengganti Clutch Bell Atau Mangkok Dari 4S1M Disini Kami sudah membuktikan Di atas Mesin Dino Bahwa produk Dari 4S1M Memang layak Untuk kalian coba Dan gunakan Di motor-motor Kesaingan Anda Kesaingan Anda